Hai teman-teman perkenalkan nama saya Ana Fibitabian Sufyan disini saya akan membuat akan menceritakan dongeng tentang gagak yang surat tonton ya videonya ya di pagi yang cerah ibu ayam dan anak ayam yang sedang mencari makan di hutan anak-anak ayo kita cari makan sama-sama kata ibu kata ibu ayam mereka mencari hingga ke tepi sungai makan yang lahap ya anak-anakku biar kalian cepat tunggu besar kata ibu ayam baik bu nyam 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 wah segarnya hari ini enak sekali untuk makan hmm sepertinya ada ayam yang sedang makan biji-bijian kesukaanku aku ambil ah kata si gagak yang hendak turun ke bawah Hai ibu ayam kau sedang apa si gagak aku sedang makan ucap ibu ayam sepertinya kau sudah kenyang sini buat aku saja biji-bijiannya kalau tidak kalau tidak boleh akanku ganggu anak-anakmu ucap sang gagak eh jangan ganggu anak-anakku dengan terpaksa ibu ayam memberi biji-bijiannya kepada si gagak hahaha ketawa si gagak di sisi lain ada seekor kancil ada si kancil datang menikmati air sungai hmm segarnya air sungai ini tanpa sengaja si kancil melihat gagak mengambil makanan ibu ayam siapa itu sepertinya gagak sedang apa dia disana wah gawat makanan ibu ayam diambil gagak aku harus terus kesana untuk menolongnya hujar si kancil ibu makanan kita bagaimana kita masih lapar kata si anak kata si anak ayam sabar anakku nanti kita cari biji-bijiannya lagi biarkan gagak memakannya daripada kalian yang diganggu ujar ibu ayam nyam 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 sudah habis semuanya aku kenyang hahaha hahaha ujar gagak yang serakah hai ibu ayam sedang apa kau disini tanya si kancil eh kancil ini kami mencari biji-bijian ucap ibu ayam tadi aku tidak sengaja melihat makanan kalian diambil gagak kata si kancil iya nih kancil kami diganggu gagak sudah berkali-kali makanan kami diambil olehnya ucap anak ayam ini tidak bisa dibiarkan besok saya bantu kalian agar tidak diganggu gagak lagi ucap si kancil terima kasih kancil keesokan harinya kita hari ini beri gagak pelajaran agar tidak mengganggu kalian lagi ucap kancil oke kancil caranya bagaimana begini nanti kalian makan seperti biasa tapi nanti kita siapkan batu-batu kecil yang mirip seperti biji-bijian kalian berpura-pura makan saja ya kata kancil baiklah kancil nyam 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 cicit 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 wah wah asik nih kayaknya mereka makan biji-bijian lagi aku ambil yang banyak buat makan hari ini hai hai ibu ayam enak sekali kau makannya siapa si gagak ada apa ada apa gagak tanya ibu ayam pura-pura tidak tahu sini makananmu atau aku ganggu anakmu ancam si gagak jangan ambil makanan kami gagak kami masih lapar ucap anak ayam sini makanannya aku ambil semuanya hahaha pergi kalian dari sini kalian mengganggu maka kalian mengganggu aku makan saja ah ucap gagak hmm setelah itu setelah itu gagak tidak akan mengganggu kita lagi ucap ibu ayam wah kelihatannya biji-bijiannya enak sekali aku makan ah nyam 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 aw 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 apa ini kenapa ini keras sekali sakit gagak teriak kesakitan karena parunya lecet maka makanya 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 jadi hewan itu jangan serakah rasakan akibatnya ucap kancil kenapa kau gagak ucap ucap ibu ayam hmm masih nanya lagi apa ini kenapa biji-biji kenapa biji ini keras sekali sampai paruhku sakit ucap gagak yang sedang kesakitan itu batu itu batu itu batu yang aku siapkan biar kau makan dan sakit ketika memakannya kau tidak boleh mengambil yang bukan milikmu gagak kata kancil kenapa kau ikut campur kancil tanya gagak masih nanya kenapa aku ini teman ayam aku tidak mau ayam diganggu olehmu kata si kancil hmm sakit gagak menjadi sangat marah karena malu kemudian datang pak tani yang sedang berjalan menuju ke gagak gagak aku saja kesalahanmu mengambil sesuatu yang bukan milikmu itu tidak boleh jangan kau ulangi lagi ya iya pak petani aku akan mencari makan sendiri tidak dan tidak akan mengambil makanan ibu ayam lagi jawab si gagak akhirnya gagak mengakui kesalahannya dan tidak mengganggu ibu ayam lagi terima kasih cukup sekian ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati